Saudara ibu dan anak ini ditemukan tewas, diduga dihabisi di kediamannya pada Rabu 19 April di Simalungun. Kedua korban adalah Leni Herawati Hutapia dan juga Ferdinand Lumban Gaul, yang mana jenazah korban pertama kali terungkap dari kecurigaan warga. Warga di samping kediaman korban curiga, lantaran sejak Jumat 14 April, korban sudah tak pernah keluar dari rumah. Kondisi ini membuat tetangga mencoba mengecek kondisi ibu dan anak ini, sampai akhirnya mereka mencoba memanggil korban namun tak mendapatkan jawaban. Sementara kondisi gerbang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Pintu rumah juga tergantung di dalam rumah tersebut, sehingga saksi lantas mendapati di halaman rumah masih ada mobil milik korban dan juga sepeda motor. Saat saksi membuka pintu didapati banyak bekas darah di lantai, ia pun mencium aroma menyengat dan bau busuk dari dalam rumah tersebut, dari sana kasus pembunuhan sadis ini dilakukan, sudah berhasil diketahui oleh pihak kepolisian. Kadit Reskrim Polsek setempat, Ibtu Fristel menjelaskan bahwa kasus ini masih terus didalami oleh kepolisian. Olah TKP juga dilakukan untuk mendalami kasus pembunuhan ini. Yang mana dari TKP, saudara, didapati bahwa kedua korban ini menerita luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya, termasuk ada pula senjata tajam seperti pisau yang ditemukan dan diduga, menjadi penyebab dari tewasnya kedua korban. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!